Pemirsa setelah rampung direvitalisasi, mulai hari ini Taman Mini Indonesia Indah akan dibuka terbatas untuk umum. Taman Mini hadir dengan wajah baru mengusung tema inklusif, green, smart, and culture. Anda bisa menikmati Taman Mini mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore. Taman Mini Indonesia Indah hadir dengan wajah baru dengan mengusung tema ataupun konsep inklusif, green, smart, and culture. Di mana Taman Mini Indonesia Indah ini bersifat inklusif pada setiap lapisan masyarakat termasuk teman-teman di Fable. Dan juga konsep green yang mana Taman Mini Indonesia Indah ini hadir dengan wajah baru yang mana diantaranya 70% merupakan ruang terbuka hijau dan 30% sisanya adalah bangunan. Sedangkan untuk konsep smart sendiri ini digunakan untuk transparansi dengan digitalisasi sistem menggunakan teknologi QR dan juga sebagainya. Dan juga konsep culture ini diharapkan Taman Mini Indonesia Indah menjadi the ultimate showcase of Indonesian beauty. Yang mana seperti yang Anda bisa lihat di belakang kami ini adalah Plaza Keongmas yang menjadi salah satu ikonik dari Taman Mini Indonesia Indah ini. Yang mana ini dirubah menjadi di depan Keongmas sendiri ini ada taman hijau yang menjadi lebih rindang dan asri. Begitu karena memang banyak sekali pepohonan di Taman Mini Indonesia Indah ini pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas lengkap. Yang tentunya ramah terhadap penyandang disabilitas mulai dari jogging track, jalur sepeda, monaril listrik hingga skuter listrik yang bisa disewa oleh pengunjung. Ini artinya pemirsa Taman Mini Indonesia Indah akan siap untuk menjadi destinasi wisata bagi para pengunjung. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Zulkarnain, AINews, melaporkan.